Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri Senins yang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Abu Rizal menengok salah satu fungsionaris Partai Golkar, Rusli Zainal, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat tiba di gedung KPK, Abu Rizal Bakri menegaskan tidak ada kata terlambat untuk mengunjungi Rusli Zainal, apalagi posisinya sebagai salah satu pengurus teras partai. Pihaknya akan menyerahkan masalah Rusli Zainal sesuai dengan mekanisme hukum. Rusli Zainal diduga terlibat kasus korupsi, pembangunan sarana olahraga saat berlangsungnya pon di Riau. Sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala juga berkunjung ke rumah tahanan KPK untuk bertemu Rusli Zainal sebagai bentuk dukungan moral terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal yang tersandung kasus korupsi.